Viral Kepala Bocah berusia 5 tahun nyangkut di Kaleng hingga dibantu oleh petugas Damkar Jakarta Tibur, Unit Rescue, pada Senin 18 Maret 2024. Dalam video yang beredar di media sosial, salah satunya diunggah di akun Instagram, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelenggaraan Provinsi DKI Jakarta, Edhubas Jakfer. Terlihat sejumlah petugas Damkar mencoba membantu bocah berinisial A itu. Ada yang memegang alat dan memangku bocah tersebut. Petugas penyelamat sektor kerabat jati pun melakukan operasi penyelamatan Kepala Adak berusia 5 tahun yang terjepit sebuah kaleng susu. Menurut Kasih Opsudin Gul Kerabat Jakarta Tibur, Gatot Sulaiman, peristiwa itu terjadi di Jalan AMD 20 Kelurahan Balai Kambang, Kejabatan Kerabat Jati Jakarta Tibur. Lebih lanjut, Gatot menjelaskan pihaknya berhasil melakukan evakuasi dengan cara memotong kaleng. Menggunakan alat Welton Fincher Ringsaw sekitar pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Korban dinyatakan selamat dan tidak mengalami luka. Gatot menambahkan, kejadian itu diketahui lataran akrab bermain memasukkan kaleng susu ke bagian kepalanya. Hingga kaleng tersebut tidak dapat dilepas dan tersangkut di kepala. Gatot pun menghimbau untuk para orang tua perlu bergawasi dan memperhatikan segala aktivitas anak-anaknya ketika bermain. Sontak video yang memperlihatkan proses pelepasan kaleng susu dari kepala bocah itu mendapat sejumlah respon dari warganet. Dan hingga berita ini dirilis, video itu telah dilihat lebih dari 11.000 kali. Terus seksikan dan jangan lupa follow dan subscribe Facebook, Instagram, dan Youtube Majar Masinpos. Agar sobat people setidak ketinggalan info pada hari dari kita. Sampai jumpa! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!